Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya baik ya sambil nunggu temen yang lain kita mulai saja perkulian kita dengan sama-sama baca Basmalah Bismillah baik ini ada baru 5 orang ya 4 orang ya Rivaldo, Serina, Nadia, Azila ya kita akan melanjutkan pertemuan yang ke-11 ya dari mata kuliah sistem jaringan informasi ya dan kemarin kita sudah menjelaskan ya terkait dengan MOU, MOA kemudian TOR ya Term of Referendum ya Referent of Term of Referent ya atau TOR ya atau Proposal Kemudian pada hari ini kita akan coba juga terkait mengenai CSR ya CSR yang sering kita dengar dari lingkungan di sekitar kita ada CSR ya atau Corporate Social Responsibility ya Jadi tanggung jawab sosial dari sebuah perusahaan Nah ini juga kita wajib kita ketahui ya di mata kuliah sistem jaringan informasi ini Kerja sama informasi ini karena di setiap perusahaan ya setiap perusahaan itu dia mengalokasikan dananya untuk kegiatan sosial kegiatan sosial ini ya yang digabung dalam atau dikemas dalam tema CSR ini ya dengan nama CSR Dan ya materi-materi yang sebelumnya juga itu bisa berkaitan karena untuk mengambil bagian CSR itu ya kita juga harus menggunakan TOR ya menggunakan Proposal gitu kan Kemudian juga harus ada kerja sama dulu kemungkinan antar pimpinan sudah ada saling komunikasi ya Sudah ada jaringan kerja sama sehingga kita bisa mendapatkan bantuan CSR itu ya untuk di khususnya untuk di perpustakaan ya Kelingkungan perusahaan di sekitar kita sebenarnya ya seharusnya kan menjadi manfaat untuk lingkungan di sekitarnya ya Kalau kita lihat kondisi sekarang di dunia usaha ya di dunia usaha asing khususnya ya di sekitar kita ada yang prepersonal ada juga yang tidak ya Maksudnya prepersonal itu dia dari awal sudah mengkaji ya Makanya seperti kemarin kita pindah dari UIN ke dari IIN ke UIN ya di Jakabaring itu di kampus B nya itu sudah di audit saya sudah di cek dulu ya oleh tim konsultan ya konsultan namanya di cek dulu masalah amdalnya masalah lingkungan sekitar ya bagaimana apa nih dengan pengaruh di sekitar lingkungan itu aliran air ya kalau di kita daerah perairan kemana ya Nah itu sudah di berikan kepada konsultan sebelum kita mendirikan atau meletakkan batu pertama pembangunan gedung kampus B itu ya Itu kan kita didesain pinggirnya dibuat kanal-kanal air untuk menampung air juga itu salah satu sarana salah satu usaha agar kita masyarakat di sekitar kita juga tidak terlalu apa ya ada bangunan kita lalu kemudian mereka juga terkena ini apa dampaknya Nah itu dari segi pembangunan awal ya jadi kalau kita mau membangun sebuah usaha pabrik apalagi pabrik ya nah itu nanti kita dibinta bantuan konsultan untuk menilai itu ya menilai bagaimana nih untuk lingkungannya ya apa ya orang bilang amdal itu ya posisi sekitarnya seperti apa Nah ketika sudah jadi juga kita punya tanggung jawab untuk lingkungan di sekitar juga kan Nah di sekitar itu kita bagaimana kejastraannya di sekitar kita kalau kita di pabrik apakah ada yang kena di sekitar kita itu punya juga dampak untuk masyarakat yang minimal para pemudanya bisa digayat jadi ketenaga kerja di tempat kita ya karena kalau kita lihat di Indonesia sekarang ya khususnya kita bisa saja di wilayah Sumatera Selatan lah atau di mana ya misalnya kita lihat di PTDA misalnya itu ada sebagian masyarakat yang direkrut ya untuk dengan adanya adanya perusahaan itu juga masyarakat sekitar bisa merasakan kejastraannya ya nah jadi jangan sampai kita ada perusahaan kita hanya nonton ya selama ini juga ada seperti itu ya kalau kita lihat kekayaan yang ada di dalam Indonesia itu diangkut ke luar negeri seperti batu barang diangkut ke luar negeri tiap hari untuk bahkan bisa menerangi Singapura katanya ya batu barang kita itu diangkut ke sana menerangi negara lain kita hanya nonton saja nah ini kalau kita lari lagi ke siapa yang salah siapa yang meninggalkan kesalahan di masa lalu ya itu kita tidak bisa ya menuntut mungkin para pemimpin para penampuk kebijakan zaman dulu sudah menjual aset yang kita punya di luar negeri ya perkebunan wilayah-wilayah berhektare-hektare ke luar negeri ya terus kemudian ya sekarang kita tidak bisa apa ya untuk memilikinya lagi kita kesulitan ya dan kita ya itu tadi ya kita tidak bisa berbuat apa-apa ya dulu pernah di tempat tempat apa ini kan di daerah Sukamoro ya perairah daerah daerah sumber air kalau kita lihat ada aira ada daerah ada alfawan ada tos sekarang banyak ya bahkan ada perumahan apa pribadi pun dia bisa ambil air untuk dijadikan dikemas kemasan ya kemas ulang ada botol ada yang cangkir nah itu di daerah sini di tempat bapak khususnya yang punya itu kebanyakan dari orang-orang Tionghoa ya orang Cina ya kita tidak bisa berbuat apa-apa ya kalau kita mau nuntut jangan Pak di tempat kami nanti kalau diambil terus airnya kami bisa ambruk daerah ini karena bayangkan aja satu hari satu PT misalnya 60 truk 60 mobil ya itu baru yang yang mobil yang tangki itu ya belum nanti kerdusnya belum cangkirnya botolan cangkir dan lain-lain dikemas dibuat lain nah itu setiap orang mengeruk tanah apa air itu jangan-jangan nanti ambles nih suka moro ini kekuasa tapi kan itu kekuasaan Tuhan ya tidak mungkin tapi kita begitu tidak bisa kita jangan Pak karena memang mereka sudah beli punya sertifikat punya apa ya orang di sudah beli memang sudah sah gitu kan dulu ada juga pernah ya ada orang yang vokal ya itu malah dari dari guru ya vokal kemudian ada PT dia tuntut kan tuntut jangan ini ini dengan berbagai macam alasan ya malah justru masuk penjara ya itu kalah kita di dalam di dalam apa pengadilan ya karena memang mereka punya bukti gitu kan nah ini jadi kita jangan sampai itu jadi satu-satu cara kayak kemarin di lingkungan Bapak ini ada di depan perumahan itu ada PT yang cara pribadi lah dia buat ada tanah satu petak kemudian dibor ujung-ujungnya empat ya lalu kemudian ditelungkupkan jadi satu jadi kalau mobil satu tank itu dalam waktu berapa menit sudah penuh ya eh berapa tidak sampai setengah jam sudah penuh ya karena empat ya nah itu kita tidak bisa melarang ya satu-satu jalan kami ya tolong Pak dikasih apa kram ya ada kram ya di akhirnya dikasih kram tiga masyarakat kalau ada pas kemarau atau apa tinggal ambil gitu ya tinggal ambil disitu kapanpun bisa ambil gitu kan nah itu paling-paling ini ya kita tidak bisa untuk membuat atau memaksa mereka untuk berhenti ya paling-paling satu-satu jalan itu ya dengan ambil jalan tengah ya mereka sudah punya itu nah itu secara ini ya secara sadar secara sadar secara maksudnya tidak tertulis ya tidak terprogram tapi sebenarnya ada sesuatu yang terprogram dari perusahaan itu yaitu dia gabung dengan CSR itu ya jadi peraturan pemerintah bahkan ini sudah jadi peraturan mungkin ya bahwa setiap perusahaan mendirikan perusahaan di satu wilayah maka dia bersambung jawab untuk lingkungan sekitar jadi menyisihkan dananya untuk kesejahteraan di lingkungan sekitar nah itulah digabung dalam CSR itu ya jadi sekarang para apa ya penggiat kalau perpustakaan literasi atau penggiat apa ada kegiatan apa ya untuk untuk kesejahteraan bisa perpustakaan lah ya untuk praktek-praktek nah itu pada saat kita mengadakan kegiatan kita buat proposal buat tor tadi ya tor tadi ke perusahaan pak saya mau mengadakan kegiatan ini nanti minta bantuannya ini ini nah itu bisa ya di dia memang sisihkan gitu asal jelas ini ya ini apa kegiatannya jelas kemudian manfaatnya untuk di sekitar nah itu mereka bisa kasihkan itu bisa bisa kasihkan itu nah kita salah satunya yang mengambil pakai pakai tor tadi ya pakai tor atau mungkin juga kalau yang lebih cepat itu ada apa ya ada rekanan bisa berkomunikasi lah dengan di sana maka dia akan bisa cepat ya prosesnya nah itu ya jadi kita secara umum saja ini mengenal memang ada satu apa ya satu sarana para para pengusaha ya untuk mensejahterakan di lingkungan sekitarnya yang di yang di yang dikemas dalam satu kegiatan atau satu apa pos ya kalau kita dia untuk laporan rugi laba perusahaan ini CSR nya sudah dikeluarkan apa belum dalam satu mungkin saja ada persentasenya ya kalau misalnya dari penghasilan dari dalam satu tahun 5% misalnya kan untuk CSR nah dia tinggal bahkan dia nyari ya kalau ada ini ada yang mau ada kegiatan kami ada ada bantuan dana misalnya kan untuk di lingkungan sekitar karena dia setiap tahunnya harus dikeluarkan nah itu ya kalau kita ngambilnya dengan cara yang positif niatnya kita memang untuk kegiatan ada bahkan kalau ada orang yang itu ya memanfaatkan ya cari lagi jadi cari-cari kegiatan terus ya dan bisa untuk mensejahterakan mengembangkan pengetahuan di lingkungan sekitarnya baik ya itu kita akan coba di konsep saja sedikit ya ini konsepnya ada ini juga download dari internet ya bisa dicari lah ya nanti bisa cari tentang CSR sekilas saja ya jadi CSR adalah corporate social responsibility ya jadi CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan itu artinya ya yang terintegrasi dalam sebuah bisnis model nah ini tujuan utamanya adalah memberikan dampak positif dampak positif pada melalui aktivitas lingkungan di lingkungan pelanggan, karyawan, komunitas, pemegang saham dan masyarakat sipil nah itu ya jadi pelanggan pelanggan kemudian karyawan ya karyawan, komunitas, dan pemegang saham ya kemudian ada masyarakat sipil ya di sekitar jadi ada berapa itu? ada ada lima ya lima lima sasaran yang di yang di dikejar atau yang di punya tanggung jawab untuk memberikan apa ya memberikan ya baik kesejahteraan maupun apa ya kebutuhan yang ada di lingkungan sekitar jadi bukan hanya bukan hanya masyarakat ini bahkan disitu ada pelanggan jelas ya pelanggan kalau kita perusahaan kemudian kita membuat apa ada banyak pelanggannya kadang-kadang kita kasih bonus gitu kan kalau kita beli berapa biasanya trik-trik orang yang di dunia bisnis seperti itu ya kita akan memberikan trik agar pelanggan bisa tetap ke kita misalnya bisa saja dengan bonus dengan undian hadiah nah itu dananya mungkin bisa dari sana ya bahkan perusahaan kadang-kadang dia mengalokasikan dananya yang besar-besaran ya untuk iklan dan lain-lain itu ya jadi dia kasih bonus kasih ada lomba atau ada door door press ya iyalah macam-macam ya cara untuk agar ya tetap saja untuk jalan utamanya perusahaan tetap berkembang terus lingkungan masyarakat sekitar juga bisa merasakan hadirnya perusahaan itu ya jadi bukan hanya menjadi apa ya begitu didirikan perusahaan menjadi ocehan di lingkungan sekitar menjadi hujatan nah itu itu biasanya pimpinan apa ya harus mempertimbangkan itu wilayah sekitar yang kedua katanya karyawan ya jelas ya karyawan juga seperti itu ada ada reward ya kalau kita punya prestasi reward apalagi kita misalnya di kalau di militer jelas ya kalau kita menangkap satu atau menyelesaikan satu peristiwa dinaikan pangkatnya tapi kalau kita di perusahaan ya kerjanya mungkin bagus ya apa disiplin nah itu nanti ada ada reward kalau di kantor biasanya dikasih tanda jasa ya kerja sudah 10 tahun 20 tahun 30 tahun itu dikasih satya lencana itu dikasih ya atau dapatkan diumrohkan misalnya kan itu kan apa ya disiapkan di setiap lembaga ada kesejahteraan malah ya kalau di di seperti di UIN itu ada di bagian kepegawaian di bagian kesejahteraan nah itu dia akan melihat sejauh mana apa pengabdiannya kepada lembaga itu dan juga di nilai nah selanjutnya kita apa tadi pelanggan ya pelanggan karyawan kemudian juga CSR itu bisa bermanfaat untuk apa tadi komunitas ya nah komunitas itu ya ini ya kita membangun sebuah komunitas literasi misalnya komunitas apa ya otomasi perusahaan kalau kita diperusahaan seperti itu ya SLIM misalnya atau Inless Light atau misalnya kita membuat apa apa organisasi organisasi yang sifatnya untuk memberikan pengajaran untuk para masyarakat di bidang perpustakaan misalnya itu bisa ya jadi komunitas ya ada komunitas apa saja kalau dia memberikan atau ingin mengadakan satu kegiatan bisa itu disarat memenuhi syarat untuk mendapatkan CSR itu ya kemudian ada katanya pemegang saham ya pemegang saham di perusahaan biasanya seperti itu ya kita ini ini kalau orang-orang apa ya orang-orang di 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 daerah besar lah ya seperti di Jakarta kemudian di ya di luar negeri lah gitu ya jadi mereka itu apa ya hidupnya kadang-kadang kalau kita lihat kerjanya cuman cuman jalan cuman makan cuman nonton ya kemudian kumpul-kumpul sama teman tapi kok untuk makan untuk ini ada gitu ya karena mereka punya saham ya nanam saham di perusahaan itu ya memang harus ada modal yang nanam saham setiap bulan setiap tahun kalau di di akutansi di apa di ilmu akutansi itu ada pembelian saham itu namanya ada kursnya ya kurs kurs jual kurs beli kalau misalnya kita jual saham kalau beli misalnya seratus tapi kalau kita jual bisa seratus dua puluh seratus dua puluh kursnya gitu kan jadi artinya dua puluh persen atau berapa ya ya banyak di sini ada BNI semuanya kadang-kadang yang bank juga ada ya dana banyak yang indinya ya apa ada yang sahamnya ya saham BNI saham apa misalnya perusahaan mana ya PT.BA kalau di Palembang ini kan nah itu ada ya kalau kita mau belajar itu ya bisa saja ikut bisnis ke sana ya jadi jual beli saham kalau di ya sama seperti kita apa ya kalau sekarang sih jual beli emas emas gitu ya kalau dia saham itu dia surat berharga kan surat berharga itu kayak sertifikatnya nah jadi biasanya kalau perusahaan kan tidak usaha ya perusaha berusaha itu kadang-kadang juga ada yang tanpa modal ya kalau kita mau ngeliat banyak cerita-cerita orang yang sukses itu jadi dia mau mendirikan perusahaan punya gedung nah punya gedung kemudian dia mau buat usaha apa nanti dia rapat pimpinan dan para pegawai kita membuat saham yuk gitu biar kita perusahaan kita ada modal jadi dia cetak saham misalnya seribu lembar sertifikatnya seribu lembar nanti sertifikat itu tertulis nanti ini kurs jual kurs belinya dalam temponya ada misalnya 3 bulan 6 bulan 1 tahun nah nanti berapa dia beli misalnya ini 100 lembar 100 100 ribu misalnya kan sudah berarti kalau kita mau beli beli 10 lembar berarti kan 1 juta nah itulah waktu kita dalam tempo 1 tahun nah ini dapat kurs jualnya 120 berarti kita kita kembalikan lagi ke dia ya dijual lagi kita ke PT nya nah itu ada untung berapa persen 20 persen misalnya ini logikanya saja tapi mungkin secara detailnya ya tentu mungkin beda-beda setiap perusahaan tapi kenapa orang-orang orang-orang yang di kota besar itu ya itu tadi ya pakai main saham ya jadi dia bisa banyak duit banyak uangnya ya banyak kekayaannya punya saham bahkan kalau dia pemegang saham yang paling tinggi ini ya apa punya surat sahamnya nah itu di pemegang apa ya rapat itu biasanya kekuasanya di pemegang saham kalau dia yang megang saham sampai 50 persen dia bisa menentukan menentukan nasib perusahaan perusahaan ya kan kalau kita lihat di film-film sinetron itu gitu ya ini dia punya saham 70 persen sampai misalnya itu lebih berkuasa lagi ya lebih punya punya apa power di perusahaan itu ya karena perusahaan biasanya milik bersama ya tapi kan modalnya berasal dari saham itu ya nah di CSR ini pemegang saham juga ya punya ini juga ya kemungkinan saja walaupun dia yang punya modal untuk menghidupi perusahaan juga ada berapa persentasenya dari CSR itu dia dialokasikan kepada pemegang saham ya mungkin saja seperti reward tadi ya nah ini kalau pemegang saham terbesar mendapatkan reward apa gitu kan bisa saja ya karena salah satu juga yang mendapatkan mendapatkan sumbangan atau dana dari CSR itu ya nah yang terakhir masyarakat sipil masyarakat sipil itu ya masyarakat apa ya masyarakat sipil sosial kalau dia PNS pegawai negeri sipil masyarakat sipil ya sosial masyarakat ya lingkungan di sekitar kita ya apa nih sipil ini bahasa ininya di KBBI apa sipil ya masyarakat sipil sipil ini berkenaan dengan penduduk atau rakyat nah bukan militer ya ya jadi ya penduduk ya rakyat ya masyarakat di sekitar nah itu punya juga hak ya mendapatkan CSR itu nah itu secara sederhana ya ininya ya coba nanti kita ini diskusi ya bukan diskusi sih apa sekilas aja kita bacakan ini apa fungsi-fungsi dari ini ya CSR ini ya kita akan coba bareng-bareng di kritisi ya di didiskusikan yang pertama yang pertama ini ya nanti baca dari itu saja seperti biasa ya kita screen share kemudian per paragraf dibacakan nanti kita 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 apa telah bersama ya yang pertama yang pertama coba Rivaldo Rivaldo ya Rivaldo ada bisa screen share ya bisa screen share terus dibuka e-learningnya ambil materi yang yang ada berapa lembar itu ya itu juga bisa di download di internet banyak oke Rivaldo mana tadi sinyalnya Pak Rivaldo ini ya hilang oh ada oh iya bisa ini screen share bisa ya kita akan coba bareng-bareng tadi Bapak sudah nyampekan sekilas saja ya terkait dengan ini udah ya di landscape aja kalau di landscape biasanya dia pool ya oke paragraf yang kedua ya satu paragraf aja yang tanggung jawab sosial itu ya Pak ya betul ya betul ya betul ya betul oke tanggung jawab sosial atau yang lebih akrab disebut complete social responsibility CRS 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 merupakan konsep bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab sosial terhadap komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti positif lima keamanan produk dan tenaga kerja pada dasarnya CSR tidak hanya terbatas pada pemberian dana kepada masyarakat dan lingkungan sosial saja tetapi juga meliputi menjaga hubungan jangka panjang yang baik dengan para pihak yang terkait dengan perusahaan ya baik ya itu ada ada satu hal yang penambahan yang bisa di ini ya bisa digarisbawahi jadi ya selain dari bukan hanya tentang uang saja kita prediksinya seperti itu ada bantuan dana ternyata tujuan lebih dari situ akan menjaga hubungan hubungan untuk kelangsungan perusahaan sama saja sebenarnya dengan salah satunya menjaga kelangsungan itu memperhatikan sekitar tentu dengan memberikan bantuan atau juga memberikan apa ya ini membina silaturahmi dengan lingkungan sekitar karena ada saja perusahaan yang dengan lingkungan di sekitar justru malah konflik dengan lingkungan sekitar jadi ini juga menjadi satu apa ya untuk kelangsungan karena kalau kita lihat di apa ya terutama kalau dia tidak bisa membina manajemen atau memang manajemennya tidak bagus kan banyak yang bangkrut itu karena memang semuanya tidak dianalisis ya tidak dianalisa padahal itu misalnya sepele dengan lingkungan di sekitar tapi mungkin dengan lingkungan sekitar itu bisa memberikan dampak kemajuan dari perusahaan itu dan bahkan mungkin bisa menghasilkan kerjasama-kerjasama yang meningkatkan dari dari apa kemajuan dari perusahaan itu ya itu ya jadi bukan hanya tentang keuangannya saja memberikan bantuan saja tetapi hubungan yang panjang hubungan yang antara perusahaan dengan di lingkungan sekitar agar tetap berdiri karena kalau kita lihat di wirausaha itu ya dari 10 perusahaan dalam waktu 10 tahun itu ya mampu bertahan menurut penelitian itu cuma 30% jadi kalau ada 10 perusahaan 3 perusahaan itu yang bertahan tapi selebihnya ada yang bangkrut ada yang apa ya karena tidak ada analisisnya di semua segi kurang tapi kalau dia menganalisis di lingkungan sekitarnya kemudian pelanggannya semuanya bisa bertahan berangkat lagi ke paruh kedua yang kedua puluhnya tapi juga memang kalau sekarang mungkin karena dipelajari bagaimana perusahaan-perusahaan yang bangkrut dan lain sebagainya akhirnya semua perusahaan sudah mampu bertahan bahkan meningkat baik yang selanjutnya coba oke sekali lagi screenshot ini Rivaldo mungkin jadi operator saja ini sementara yang paragraf yang ketiga itu coba misel misel ya bacakan misel paragraf yang ketiga misel ada misel misel ya paragraf yang ketiga itu apa itu yang ditinjau ya pak ya ditinjau dari undang-undang perseroan nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas secara umum fungsi CSR adalah sebagai bentuk tanggung jawab suatu perusahaan terhadap pihak yang terlibat dan terdampak baik secara langsung atau tidak langsung atas aktivitas perusahaan pihak yang berkepentingan contohnya itu seperti konsumen karyawan pemegang saham komunitas dan juga lingkungan dalam segala aspek operasional yang melingkupi aspek ekonomi sosial dan lingkungan unsur-unsur dibacaan gak pak udah itu aja dulu yang pertama itu udah cukup sampai itu ya satu paragraf nah kalau dari memahami itu menurut misel gimana itu jadi PT ya perseroan terbatas PT itu ya apa gimana itu maksudnya apa katanya ya disini kan dijelasin pak kalau misalnya umum apa secara umum nih fungsi CSR itu kan sebagai bentuk tanggung jawab suatu perusahaan terhadap pihak yang terlibat dan terdampak baik jadi kalau menurut saya CSR apa CSR ini tuh lebih kepada bagaimana konsep perilaku dari PT terkepada apa namanya kepada si komunitas atau konsumen yang terlibat di dalam perseroan terbatas itu pak ya ya baik ya bahkan ditetapkan di dalam undang-undang itu ya ada undang-undang yang mengatur ya di apa berbicara tentang perseroan terbatas atau PT ini ya dan fungsi dari CSR itu sudah dijelaskan di sana dan ini sebenarnya kalau perusahaan semua merespon ya jadi semua lingkungan di sekitar justru semakin banyak perusahaan masyarakat di sekitar semakin merasakan dampaknya ya itu harusnya ya idealnya gitu kan tapi kalau misalnya masyarakat pimpinan perusahaan tidak merespon ya justru itu tadi ya jadi konflik dan pada akhirnya kelangsungan dari perusahaan itu ya bisa saja terhambat hanya karena gara-gara itu ya gara-gara tidak memperhatikan di lingkungan sekitar ya bahkan bisa merusak lingkungan sekitar ya apalagi pabrik-pabrik misalnya gitu ya oke baik itu ini ya dari segi undang-undang sekarang kita akan melihat unsur-unsurnya ya ada empat mungkin bisa bacakan oh banyak ya itu lima ya ada lima bisa dibacakan oleh Mas Ayu ya kita ini ya apa ya kan secara sekilas saja kita meninjau nanti lebih dalamnya lagi kalau sudah terjun nanti di perusahaan kita akan mengenal ini ya dan bisa saja melakukan pengembangan-pengembangan ternyata ternyata justru dengan CSR inilah kita bisa perusahaan kita bisa bertahan bisa maju dengan lingkungan sekitar bisa banyak bahkan nanti banyak pelanggan yang tertarik dengan perusahaan perusahaan kita bisa maju gitu ya dari segi bah dari segi bisnis ya bahkan dari segi nilai sosial agama juga punya punya amal amal lingkungan wilayah sekitar itu ya jadi bisa bermanfaat untuk orang banyak dan ya dengan seperti itu ya bisa saja orang yang nerima bantuan ya mendoakan ya supaya perusahaan tetap bertahan nah itu kan menjadi berkah untuk perusahaannya kan oke unsur-unsurnya Mas Ayu ada ada Pak nah coba dua saja ya nanti yang duanya kita cari yang lain dua kita akan kritisi dua unsur yang ada di dalam CSR unsur-unsur CSR yang pertama CSR merupakan bentuk pertanggung jawaban suatu perusahaan terhadap stakeholder sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut diterapkan dalam perilaku sosial peduli terhadap lingkungan di sekitar perusahaan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ya sudah cukup dulu ya cukup dua itu apa tuh maksudnya tuh CSR tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholder ya nah apa maksudnya bisa menjelaskan perusahaan CSR itu ya bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholder ya stakeholder itu yang punya apa ya kepentingan-kepentingan semuanya ya masuk masyarakat dan di lingkungan sekitar sehingga itu bisa diterapkan dalam perilaku sosial peduli lingkungan sekitar sesuai peraturan dan perundang-undangan nah gimana tuh memaknai itu gimana Mas Ayu halo ya Pak ya maksudnya gimana CSR bisa CSR punya tanggung jawab sosial peduli terhadap lingkungan di di sekitar ya di sekitar sesuai dengan peraturan dan undang-undang ya terhadap stakeholder yang ada di sekitar gimana maknai dua kalimat itu bisa Mas Ayu atau misalnya ini ya Pak ya tanggung jawab CSR itu kenapa CSR itu misalnya bertanggung jawab untuk di lingkungan sosial bahkan itu sesuai dengan undang-undang gitu ya undang-undang CSR bahkan tadi 2000 berapa tadi 4 ya 2007 ya 40-2007 tentang perseroan terbatas itu udah bertanggung jawab untuk di lingkungan sekitar peduli ya bisa bisa atau dari dua kalimat itu maknanya apa itu bisa Mas Ayu biasanya kalau kita mau merespon gitu ya mau mengurai itu kita lihat aja itu berarti kan peduli ya CSR peduli kalau kita buat mengapa ya mengapa CSR peduli terhadap di stockholder di lingkungan sekitar itu kenapa CSR itu harus peduli di lingkungan stockholder sekitar itu nah menurut Mas Ayu gimana kalau menurut saya pak jadi dalam melakukan sebuah sebuah perusahaan itu kita juga harus peduli terhadap lingkungan sekitar seperti menjaga menjaga apa sumber daya alamnya apa agar tidak agar tidak punah ataupun tidak tidak rusak gitu pak ya ya baik ya jadi ada ada tanggung jawab tanggung jawab apa ya sosial kalau kemarin bapak itu di ini ya di bawah anak-anak mahasiswa ada 30 orang waktu di Pakultas Adab ya ada jurusan kewirausahaan bapak ajak ke teh botol sosro nah limbahnya itu kan teh botol sosro itu kan dari teh dari teh kemudian kan diambil saripatinya ampasnya itu kan kalau kita buang kita buang sembarangan itu bisa jadi racun tapi dia limbahnya itu diolah diolah jadi kalau disini di kilometer berapa 14 jadi dia dibuatkan satu kolam khusus nanti dihancurkan itu ampas itu kemudian dia tetap dijaga bahwa ini bukan racun di kolam itu aliran limbahnya itu masuk di kolam ikan ditaruh ikan di situ jadi kalau dia tandanya kalau ikan itu tidak mati berarti ini limbah yang yang dikeluarkan oleh hasil produksi teh botol sosro itu tidak apa tidak beracun jadi dari dari situ ya dari situ dia membuat inisiatif perusahaan agar tidak melingkungan di lingkungan sekitarnya tidak membahayakan lingkungan sekitar bahkan sampai kelimbahnya pun diolah lagi ya hingga akhirnya dia bisa aman ya berjalan terus kan tidak kalau cuman kalau sudah diampasnya di ini terus dibuang di lingkungan di sekitar situ ya bahkan jadi jadi tidak sedap dari lingkungan sekitar situ ya ini dia ada kolam kemudian di sekitar kolam itu dibuat juga ini ya apa tanaman jadi tanaman tanaman apa saja ini ada 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 mangga ada jambu ada apa memang dia tanam ya lalu kemudian airnya dimasukkan di kolam ampasnya ditaruh di situ malah jadi subur ya akhirnya dia tidak selamat ya selamat di lingkungan di sekitar selamat dan dia juga perusahaan tetap maju itu teh botol sosro ya Bapak tahu ya Bapak melihat langsung ke sana dan dikasih tahu bahwa ini Pak ampasnya kami pisahkan ini jadi kompos airnya alirkan ke kolam kolamnya ditanam ditaburi ikan ditanami ikan ditanami di pelihara ikan dan begitu ya ber berputar apa karena itu kan banyak ya kita produksi yang ber apa ber banyak itu bergalon apa ya kalau ukuran itu pakai liter ya liter berapa ratusan ribuan liter tapi masyarakat di luar tidak merasakan dampak dari limbahnya ya nah itu ya jadi kita memang dibicarakan itu ya untuk di lingkungan sekitarnya kalau tadi ini Mas Ayu menjelaskan ya supaya memelihara alam sekitar stakeholder di sekitarnya tidak dampak kalaupun kita ada mau merusak juga harus bisa ada permajaan gitu kan permajaan kembali agar dari sumber daya alamnya ataupun apa yang ada di lingkungan itu tidak menjadi rusak kan gitu ya oke selanjutnya dua dua nomor ya tiga sama empat dibacakan oleh Aulia Aulia coba ya pak coba yang ketiga adanya komitmen untuk melakukan usaha secara etis apa pak kameranya merah mana ya yang ketiga adanya komitmen untuk melakukan usaha secara etis dan legal serta berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi karyawan lalu yang keempat adanya komitmen untuk mewujudkan pembangunan ekonomi secara luas dan berkelanjutan atau sustainable development goals ya oke ada dua itu ya dua apa dua unsur itu yang pertama untuk menciptakan komitmen secara ini ini untuk karyawannya untuk kejahteraan ekonomi karyawan yang kedua kejahteraan ekonomi secara luas untuk ke lingkungan sekitar ini sustainable development memberikan memberikan kejahteraan juga untuk lingkungan luas nah yang kalau yang adanya komitmen untuk melakukan kejahteraan karyawan apa maksudnya kejahteraan karyawan ya bagaimana perusahaan berusaha dengan CSR ini mensejahterakan karyawan itu maksudnya gimana yang ketiga itu apa ya ya tiganya aja nomor tiganya apa yang CSR punya tanggung jawab ke karyawan itu apa alasannya kenapa karyawan di apa ya ya disini juga dijadikan salah satu unsur yang apa tanggung jawab perusahaan untuk memberikan kejahteraan kepada karyawannya karena apa kalau abliel kan karena karyawannya sendiri udah bekerja di sebuah PT tersebut untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh perusahaan itu juga jadi pihak CSR itu jadi pihak CSR itu untuk membuat projek untuk mensejahterakan karyawannya agar lebih semangat waktu untuk meningkatkan pekerjaan mereka ya ya baik ya jadi karyawan sudah berusaha untuk memberikan apa yang terbaik untuk perusahaan ya perusahaan juga sudah selayaknya sudah sewajarnya ya memberikan juga penghargaan kepada karyawan ya dengan berbagai macam apa kegiatan atau berbagai macam cara ya untuk menjahteraan entah entah dia dengan memberikan support dukungan kalau bekerja dalam bentuk material maupun dalam bentuk-bentuk lain ya atau misalnya tadi ada sumbangan dan yang lain-lain ya bahkan mungkin kadang-kadang orang bisa disentuh hatinya bukan dengan uang juga bisa ya dengan perilaku apa tindakan yang ini dari semua pihak harus baik dengan karyawan lainnya dan memberikan yang terbaik ya syukur-syukur misalnya dalam bentuk apa ya dan finansialnya itu akan memberikan juga semangat yang timbal balik juga nanti kepada perusahaan ya kita memberikan yang terbaik juga perusahaan dengan sendirinya akan maju gitu ya oke yang ketiga tadi sudah dibacakan oleh oleh apa Aulia tapi ini coba di dikritisi oleh Azila siap pak nah di mana kameranya nomor tiga itu kan adanya komitmen untuk mempertanggung apa untuk mewujudkan pembangunan di ekonomi secara luas ya berkelanjutan kenapa perusahaan juga dengan memberikan CSR untuk kepada lingkungan di masyarakat luas juga kenapa tanggung jawab CSR juga bertanggung jawab ke masyarakat luas ya di pembangunan bahkan yang berkelanjutan itu kan nanti kalau dia di masyarakat desa memberikan sumbangan apa misalnya untuk kesejahteraan di masyarakat sekitar kenapa harus melakukan itu menurut saya ya pak itu tuh agar pembangunan tersebut tidak menjadi terhambat seperti adanya dampak sesuatu dari pembangunan perusahaan tersebut nah maka dari pihak perusahaan tersebut memberikan sesuatu kepada masyarakat pak agar masyarakat tersebut dapat menerima pembangunan yang terjadi di tempat daerahnya masyarakat tersebut pak ya ya baik ya jadi apa ya kita kadang-kadang kan kita ada satu yang mungkin secara periodik ya pembangunan jalan atau apa kadang-kadang kita ada PT ya ada PT sawit apa-apa terus jalannya bagus nah itu kan bisa juga untuk meningkatkan di lingkungan sekitar situ ya walaupun misalnya jalan itu pada awalnya digunakan untuk PT itulah ngangkut barang ya tapi kita juga lingkungan di sekitar merasakan dampak-dampaknya kan oh ini jalan ini dibangun oleh PT A gitu kan itu ya jadi dia juga samping nah itu mungkin berkelanjutan bukan hanya itu misalnya kita melihat di lingkungan masyarakat ada yang misalnya jembatan putus apa-apa ya itu PT misalnya punya inisiatif untuk memperbaiki juga itu bisa yang secara tidak sifatnya mendedak ya sifatnya secara tidak diduga itu juga bisa tanggung jawab juga PT ya untuk memberikan bantuan dari keuntungan tentu dengan pertimbangan-pertimbangan ya apalagi yang periodik misalnya kan setiap tahun dia menyumbangkan apa minimal kalau misalnya pada saat hari rayak urban bisa saja dikemas seperti itu ya hari rayak urban dikemas kemudian ini masyarakat sekitar dapat bantuan sapi berapa gitu kan itu bisa juga kan untuk manfaat lingkungan sekitar jadi tinggal modelnya saja yang mereka lakukan tapi intinya untuk di masyarakat sekitar nah itu juga sudah bisa masuk di apa ya tanggung jawab unsur CSR kepada lingkungan sekitar oke baik Azila sudah kemudian lihat yang nomor 5 terakhir itu ya nomor 5 disini yang belum ini kita tinggal 12 orang lagi nih Priska 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 Novianita ada gak Priska ada Priska 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 tidak ada Aditya tadi sudah ya Aditya ya Aditya sudah Aditya Aditya tidak ada ya Serina Serina ada Serina sudah belum tadi Serina betul ya Serina ada Ada Serina ya Ada pak Ini Oh Aditya tadi Aditya ada ya Mana Aditya Ini Aditya belum Oh kemas Muhammad ada Sudah tadi ya Kemas Muhammad Agil Iya pak Kemas Muhammad Agil Oke Biar dulu nih Mana videonya Lagi dimana kemas Di kampus atau di rumah Di rumah ya Dimana kemas di rumah Oke Silahkan kemas nomor lima ya Nomor lima itu terkait dengan unsurnya ya Apa itu Suaranya mana kemas Masih belum bunyi suaranya Oh ya Oke Mas dimana di kampus apa dimana Di rumah Di rumah Di rumah Oke Ulang lagi Ulang lagi tadi itu Mute tadi ya Ini lagi Ini Lagi Sudah Oke Nomor lima Beberapa hal yang termasuk Di dalam program CSR ini Di antaranya adalah Tata laksana perusahaan Atau Atau Dalam bahasa Inggrisnya Corporate Governance Nah Kesadaran perusahaan Terhadap lingkungan-lingkungan ini Dan standar bagi karyawan Dan kondisi tempat kerja Dan perhubungan perusahaan yang Dengan masyarakat Dan investasi sosial Perusahaan Atau biasa disebut dengan Corporate Philanthropy Ya Nah ini dengan lingkungan sekitar ya Lingkungan sekitar Kesadaran Perusahaan terhadap lingkungan sekitar Kemudian Ya hubung masyarakat dengan Investasi sosial ya Investasi sosial Nah ini kalau dilihat dari Dari Kalimat yang Nomor lima ini Unsur yang nomor lima ini Bisa dimaknai seperti apa itu Menurut Temas Ini ganti ada garis Garis merahnya disitu ada Lingkungan ya Sadaran terhadap lingkungan Kemudian juga Investasi sosial katanya Itu gimana maksudnya Oh Kesadaran itu Maksudnya Perusahaan itu dapat Ini dapat Mengkaji Mengkaji bahwa Kondisi-kondisi Tempat kerja itu harus Di Harus Apa ya Harus 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 dijaga Seperti itu Harus dijaga Dan Dan hubungan Hubungan-hubungan Perusahaan itu harus Dekat dengan masyarakat gitu Untuk ini Untuk sebagai 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 investasi Sebagai investasi lah Kayak gitu Ya Ya baik Kemas Jadi Ya ada Perusahaan juga harus Apa ya Bahasanya itu peka terhadap lingkungan gitu ya Peka terhadap lingkungan Dan sadar Terhadap lingkungan Kehadirannya Harusnya memberikan Maslahat dari Lingkungan sekitar ya Dan disitu juga bisa saja nanti Bisa mencari dukungan investasi Ya kadang-kadang kita Kayak tadi ada saham Bisa saja lingkungan masyarakat sekitar juga Ada yang punya Ini ya Kemungkinan PT juga bisa saja Membuat jual belikan saham secara ini Kepada lingkungan sekitar Ada saja yang orang yang berusaha untuk Ya ikut ya Ikut ya dalam Membesarkan perusahaan ya Mungkin saja bisa Bukan hanya orang Kan bebas siapapun itu yang Punya kemampuan Untuk membeli saham Inves ya Menanamkan inves di perusahaan itu ya Bisa saja orang luar juga Bahkan masyarakat di lingkungan sekitar ya Justru kalau lingkungan sekitar mendukung semuanya Kalau misalnya Seperti tadi saham Perusahaan dijual Seratus ribu Aku beli Beli sepuluh saja Misalnya kan Siapa tahu pas Akhir tahun juga dapat Gitu ininya kan Kan artinya kan ada tambahan juga Ada masyarakat saja Ada juga memberikan invest Kalau masyarakatnya Dapat keuntungan Justru malah perusahaan ya Kalau ada Investasi seperti itu Mendapatkan sahamnya Masyarakat beli saham kan bisa Dia memperluas Memperluas jangkauan kerjanya ya Bahkan Kan biasanya dana yang nyampe di perusahaan itu tidak diam ya Sama seperti bank itu ya Orang nanam uang di bank Kemudian bank juga di Apa ya Diputar lagi uangnya Mungkin bisa saja untuk pembangunan rumah ya Pembangunan Rumah Rumah RS ya Perumahan ya Perumahan-perumahan dibangun ya Kemudian Kan uangnya tidak Mantap Justru malah dia berkembang lagi ya Jadi Yang nanamkan saham dapat Keuntungan Kemudian perusahaan juga lebih meluas Kiprahnya di masyarakat ya Lapangan Jangkauan bisnisnya Lebih luas Oke itu ya Oke terima kasih ini ya Pak Tadi sudah ya Pak Muhammad Kemas-kemas Kemudian ke ini juga Ini ke siapa Rivaldo Oke terima kasih itu Kita Nanti Bapak sharekan kita secara sekilas saja ya Karena kita sudah Anon ya 10.45 ya Masih ada waktu 15 menit lagi Ini Bapak coba Screen sharekan secara Maraton saja ya Secara Garis-garis besarnya saja Biar nanti Baru kita Diskusikan Bersama lagi ya Tadi sudah Kita bicara Masalah Unsurnya ya Sudah kita Ini bersama Unsurnya Bagaimana Ada Lima tadi ya Nah sekarang Fungsi ya Fungsi disini ada Fungsi secara khusus ya Sosial License to Operate Ijin Ijin sosial Beroperasi Ya bagi suatu perusahaan Masyarakat Adalah faktor yang membuat Perusahaan bergerak Atau malah menghambat Dengan diterapkannya Masyarakat akan mendapatkan Banyak manfaat darinya Oke Juga diikuti Pada akhirnya Perusahaan akan lebih fleksibel Untuk menjalankan usaha Ya lisensi ya Lisensi ini kan Ijin ya Perizinan Nah kita kadang-kadang Kalau Apa ya Dilegalkan Perusahaannya itu Dilegalkan Di Ijinnya kemana Kalau kita misalnya Membuat Perusahaan Ya harus Ini ya Sedangkan kita Apa ya Membangun rumah saja Harus izin di IEIMB-nya Atau yang lain-lain ya Nah terkait dengan Perizinan ini ya Di dinas perizinan ya Yang ditenda Apa Apa di Dinas perizinan Gimana kalau kita Mau mendirikan usaha Terus legal ya Ada Ada Apa Notaris Dan yang lain-lainnya Sehingga Perusahaan nanti Lebih fleksibel Untuk bergerak ya Karena punya izin ya Kalau ada perusahaan yang Ijinnya tidak jelas ya Minimal kalau dia di Satu wilayah Juga mendapatkan Ijin dari Pemerintah Setempat ya Misalnya dari Kelurahannya Dari kecamatannya Dari Kabupatennya Ya Bahkan provinsinya Atau yang Lebih jelas ya Di pemerintahnya Di dinas perizinannya Itu ya Jadi lisensinya Juga harus Menjadi Penting Karena itu Perusahaan bisa bergerak Secara Fleksibel ya Kedua Mengurangi Resiko bisnis Perusahaan Ya CSR Membuat hubungan Antara perusahaan Dengan pihak-pihak Yang terlibat Menjadi semakin Baik Ya Bisnis Memungkinkan Timbul Timbul dapat Seperti Menentangan Pendirian Perusahaan Jadi Oke Ya Ini ya Jadi Resiko-resiko Perusahaan Yang sangat Apa ya Apa Di Dengan wilayah Dengan masyarakat sekitar Itu Diminimalisir ya Sehingga Kalau masyarakat sekitar Tidak ada persoalan Ya kita Membangun Mudah ya Kalau kita Dengan masyarakat Di situ Jalan aja Nanti ditutup Misalnya Kalau lewat Jalan dari situ Ditutup Tidak bisa ya Sama seperti Waktu Kita membangun UIN Itu kan Kita Di kampus B Kalau kebetulan Bapak ikut Libat dalam Projek Implementing Unitnya PIU Bapak kan ikut Ada 10 orang Yang Unit baru itu Waktu kita Membangun UIN itu Membuat Transformasi Dari INQ UIN itu Ada 10 orang Ada yang Ahli bahasa Inggris Bahasa Arab Ada yang Apa Bapak Misalnya Perencanaannya Kemudian Yang lain-lainnya Bapak masuk Di bagian IT-nya Waktu itu Jadi 10 orang itu Gelibat dalam Pembangunan WIN Raden Patah Waktu tahun Dari Berapa Kemarin 2017 Kan Bapak Studi Waktu Peletakan Batu Pertama Tapi sebelumnya Bapak ikut Dalam Meningkatkan SDM-nya Nah itu Kita Waktu Mau Perizinan Itu Dulu Kasus Bukan kasus Sulit Kita Kan itu Tanah itu Tadinya Hibahnya 30 hektare Yang di UIN Kampus B Tapi yang Dikasih Sertifikat Salah kemarin Yang jadi 15 hektare Jadi sekarang 15 hektare Di Kampus B Itu Waktu Mau Dibangun Mau Dipagar Dulu ya Dipagar itu Kan di depan itu Ada Perumahan penduduk ya Memang itu Tanah dari Tanah umum lah ya Tanah pemerintah Tapi masyarakat Sudah menempat Di sana Akhirnya Dikasih lah Apa dana yang Santunan Untuk Biar mereka pindah Tapi kan Tidak maksimal ya Nah itu Itu dulu Bagaimana Si ributnya Apa ya Setiap Kami mau ke sana Nah itu sudah Dicegatnya ya Bahkan Terakhir itu Kita sudah Nimbun tanah Di Win itu Tanah sudah Ditimbun ya Sampai ke Luas itu Tau-tau Di tengah itu Mendirikan rumah Bayangkan aja dulu Kalau tahun 2000 Berapa tuh 2014 15 14 15 Itu Itu Dibangun rumah Bahkan Permanen ya Dibuatnya Kita kalau mau Masuk sana Sudah dicegat Preman-preman Di sana ya Nah Ternyata waktu itu Sempat Ini ya Masih Pak Alek Dulu Gubernur Pak Alek itu Sama Pak Platun ya Dulu rektornya Dibilang Ini Bagaimana Kami tidak bisa Apa Memindahkan Masyarakat Di situ Ada tinggal 100 rumah lagi Waktu itu ya Sudah Akhirnya Kata Pak Alek Dulu Sudah Kita Tanggal sekian Ditentukan Masyarakat Harus keluar Yang ada di situ Harus keluar Akhirnya Yang bertahan dulu 100 orang Kemudian Pol PP Gabung dengan Kepolisian itu 600 ya Jadi dulu 100 melawan 600 Terus bawa alat Jadi Kalau kita Win yang bergerak Nah itu tidak akan Ya banyak Preman yang ini ya Tapi kalau Sudah Pemerintah yang Ini ya Yang bergerak Nah itu 600 lagi Orang banyak Nah jadi kita tinggal Nonton aja di TV Dulu waktu Bapak ingat betul Jadi TV itu Rumah-rumah yang mereka Dirikan di tengah Kampus B itu Nah dihancurkan Pakai Alat Askapator itu Yang besar itu ya Nah dihancurkan Mereka tidak Berani ya Nah itu Alhamdulillah Akhirnya kan bisa Apa ya Sebenarnya mereka Itu kan bukan tanah mereka Kemudian mereka tinggal Tapi mereka mungkin Minta ganti Dia ditunggangi oleh Atau di Apa ya Banyak pihak-pihak lah ya Biar Jangan jadi win itu ya Tapi kita Alhamdulillah ya Sampai selesai Sampai dibangun Sampai sekarang Sudah peletakan batu pertama Kemudian Persimian sudah Dan sekarang sudah Bergerak Itu Bapak dulu sempat ikut ya Walaupun Apa ya Kertihan tiga tahun lah Sebelum Peletakan batu pertama Bapak kuliah Pulang dari kuliah Tiga tahun Win sudah berdiri Tapi di proses awalnya Bapak ikut Nah sebenarnya kan Sudah ada dua itu ya Win itu Di depannya ada lagi Masjid Raya Nah itu kan ya Yang sekarang berkasus ya Nah itu bareng itu ya Kenapa dulu win itu Kalau Bapak dulu sempat Ini tau ya Kenapa di win kita Tidak dibangun Masjid lah gitu kan Nah dulu Ingin bukan memanfaatkan ya Karena tidak mungkin Masjid dua disitu kan Akhirnya Nanti Dulu tuh rencananya Mahasiswa Kalau sudah kuliah Kalau jam istirahat Jam Jumat Misalnya kan Masuk semua Ke Masjid Raya itu Karena dalam gambarnya itu Sudah Masjid yang Termegah ya Di sumsel lah Mungkin dengan rencananya itu kan Tapi ya Ya mungkin ya itu ya Takdir Bukan takdir Ya apa Kendak lain ya Kita Yang mengerjakannya Berkasus ya Sampai sekarang itu Terbengkala ya Kalau Bapak sih Menyayangkan ya Kalau tidak itu Nah itu sudah dua yang Bisa memperkuat win ya Sebenarnya Tapi ini Bapak kadang sedih juga Ya denger Aduh kenapa Sampai gak jadi gitu kan Winnya sudah berdiri kan Kalau itu jadi Bisa bagus ya Bisa win juga Lebih kuat Walaupun itu yang Pihak lain yang mengelola ya Tetapi itu kan berdekatan ya Kita orang Orang win bisa Bisa sholat di sana Oke itu ini ya Tapi kan Ya apa ya Namanya Apa mungkin Kendalanya Anda tahu di mana ya Karena kita Kalau di proyek Mungkin harus Berhati-hati ya Seperti itu ya Kita Apa Ya Banyak godaan Dan Macem-macem ya Kayak di Mungkin kita juga ada Alhamdulillah ya Win sampai Berdiri dan Sekarang jadi Kalaupun Apa Bermasalah Itu nanti Karena juga kita kan Kemarin Karena itu memang Dananya dana IDB ya Dari luar negeri ya Oke itu Jadi lisensinya ya Perizinannya Waktu win juga Seperti itu Sudah ada Sertifikatnya Kemudian perizinannya Dicari Konsultannya Bagaimana lingkungan Amdalnya sekitarnya Nah itu sudah Sudah Bagus Baru kita Melakukan Apa pembangunan ya Keletakan batu pertama Dan kemudian pembangunan Sampai selesai Nah itu yang Yang ini ya Bahwa Ada Lisensinya Harus Harus Apa ya Harus Harus Punya lisensi Kemudian mengurangi Risiko Apa ya Bisnis perusahaan ya Risiko-risiko Di lingkungan Sekitar yang Apa Menimbulkan pertentangan Dengan masyarakat Di sekitar ya Nah itu jadi Perlu di Clearkan dulu ya Ketika kita ingin Membangun Membangun perusahaan Nah Melebarnya Akses sumber daya CSR Apabila CSR Terapkan Maka akan menciptakan Sebuah keunggulan Bersaing Bersaing Bagi suatu perusahaan Untuk kemudian Dapat membantu Pelancaran perusahaan Untuk mendapatkan Sumber daya Yang dibutuhkan Ya SDM-nya SDM-nya Meluas SDM-nya Akan mendapatkan Sumber daya Yang Yang bagus ya Karena Ya perusahaan Biasanya kan Apa ya Ingin punya Punya Nama Punya Apa ya Punya Kemajuan Di masyarakat Dan juga Didukung oleh Para Sumber dayanya kan Kalau melihat Kita dengan CSR Berjalan dengan Baik Ya bisa saja Orang menawarkan Apa ya Untuk ada punya Kemampuan Akhirnya Bisa dilibatkan Di perusahaan itu Yang bisa membuat Perusahaan lebih Lebih maju lagi ya Lebih maju lagi Oke yang selanjutnya Ini maraton saja Bapak Ini Apa Membuat Sumber dayanya ya Kemudian Melebarkan Akses Menuju market Pasar ya Bangsa Pasarnya juga Seperti itu ya Kalau kita Terlibat di dalam Apa Iklan-iklan Dan lain-lain Itu kan Pemasaran ya Ini seluruh Investasi Dan biaya Dikeluarkan Untuk suatu program Justru menciptakan Sebuah peluang Peluang perusahaan Mendapatkan market Yang lebih besar Oke Memperbaiki hubungan Dengan stockholder Lingkungan di sekitar ya Punya Memangku kepentingan Memperbaiki hubungan Dengan regulator ya Nah Regulasi-regulasi Aturan-aturan ya Yang ada di pemerintah Bisa diperbaiki ya Kemudian meningkatkan Produktivitas Karyawan Jelas ya Karyawan kalau Punya Dikasih Apa maksudnya Perhatian Dikasih Dari Pihak perusahaan Apa Merasa Dihargai Juga Dia akan Bekerja dengan Lebih baik lagi Nah otomatis kan Bisa membuat Perusahaan lebih Maju lagi Kemudian Kita lanjutkan Yang berikutnya ini Sekilas saja ya Program tanggung jawab Sosial terkait Pengembangan sosial Dan kemasyarakatan Ya banyak ya Program-program yang dilakukan Apa Tinggal sesuai dengan Ininya saja ya Tema-temanya Mungkin di Dibuat ya Program-program apa Yang Ada di Masyarakat Di Komunitas Di Karyawan Di Stockholder Di sekitar kita Nah itu kita bisa Ini contoh mungkin ya Ini Balai Kota Channel Nah itu kan dibuat Dibuat Apa Contoh di Mana ini Di KI ya Membuat Satu Satu event Satu kegiatan Misalnya kan Balai Kota Channel Nah nanti ini Bisa saja ini ada Mungkin pameran Mungkin apa ya Jadi nanti melibatkan Melibatkan Perusahaan yang Punya Dana CSR Yang bisa membantu Nanti Untuk aktivitas Misalnya saja ada Bazar Ada Hiburannya Ada apa Nah mereka Bahu-membahu ya Untuk Membangun Sebuah Menyelesaikan Satu event Atau kegiatan Yang bukan hanya Satu perusahaan Berarti gabungan Ini ya Kita buat Satu tema apa Nanti Masing-masing perusahaan Memberikan sumbangannya Bahkan Perusahaannya itu Juga membuat Membuat Apa Istilahnya Di 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 pameran Stun ya Membuat Stun-stun Misalnya kan Jadi juga untuk Meningkatkan Di perusahaannya ya Terus kita ngundang Apa Ada hiburannya Ada Masyarakat Akhirnya pada Kumpul ya Kemudian juga Melihat-lihat Bagaimana Apa Perusahaan-perusahaan Yang ada Di 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 wilayah Di lingkungan yang Misalnya Sekopaten Itu kan Nanti Buka ini ya Kemudian Memang dibuat oleh Pemerintah ya Dibuat ada Event kegiatan Nanti Sponsor-sponsor ya Termasuk Ya itu mungkin CSR itu kan Salah-salah Sponsor lah ya Jadi ya Nanti ngundang artis Ngundang apa Jadi kita Ya masyarakat Di samping Menimati Hiburan juga Ada edukasi Ada pendidikan Dengan di Di perusahaan Mengenal Perusahaan-perusahaan Di sekitar Misalnya Pengrajin Apa gitu ya Bahkan Kalau Ada satu Satu Kegiatan itu dia Pameran barang-barang Antik gitu ya Sepeda-sepeda Jaman dulu Apa itu Memang dibuat Dibuat ini ya Nanti Ini dari tahun berapa Tahun berapa Ada semua disitu ya Kita bisa Menyaksikan itu ya Nah itu biasanya Pemerintah yang Apa Membuat Event itu Lalu kemudian Didukung oleh Para Perusahaan Yang punya dana Ya Apa CSR-nya ya Bisa untuk Menyukseskan Semua Semua itu ya Semua kegiatan itu Oke ada waktu Lima menit lagi nih Bapak Ini aja ya Bapak Sekilas aja Itu ya Ini Unsur-unsur ini Tadi sudah ya Oke Ini tanggung jawab tadi ya Pemberian Biasiswa juga Banyak ya Orang-orang yang Orang-orang yang Mendapatkan Bantuan Biasiswa dari Donatur ya Dari Kalau kita kan di Kampus aja Banyak gitu Ada Waktu Bapak Kuliah dulu Semester satu itu Banyak sekali ya Biasiswa Ada Super Semar Ada Pusri Ada Gudang Garam Ada Konoko Filip Ada Apa lagi yang Sempurna ya Nah Ambil Salah satu Kalau dulu Kalau Bapak Dulu ini ya Semester kuliah itu Semester satu Dua Semester tiga sudah dapat Ada Biasiswa dulu Ada satu ya Dapat Biasiswa Apa ya Kalau dulu sih ada Tulisannya sih Biasiswa kerja Apa-apa gitu ya Tapi kita memang Dari perusahaan Mana gitu kan Ya kita ikut Ikut saja ya Jadi satu semester Dua semester Dapat Dapat Untuk bayar SPP lah Gitu kan Jadi Kalau Bapak dulu Ngerasakan semester satu Dua Semester tiga Dapat Biasiswa Semester lima Semester enam Dulu Bapak sudah PNS ya Karena dulu Boleh dari jasa SMA Caya tes-tes ya Terus Melanjutkan lagi Penyesuaian Kalau di sejarah Bapak ya Di Apa Apa Memaksimalkan itu ya Biasiswa itu sebenarnya banyak kan Ini biasanya Mulai bergerak Di semester tiga ya Kalau sekarang Ada Biasiswa KIP Kartu Indonesia Pintar itu ada Kemudian Biasiswa Yang Apa Masyarakat Transmigrasi Itu ya Ada Kemudian Apa saja sebenarnya Yang penting kita bisa Bisa Maksimalkan ya Maksimalkan untuk Kuliah kita Karena kita Biasiswa Biasiswa Seperti itu ya Kalau Bapak dulu Satu dua Berarti kan Semester satu S1 Semester tiga Empat Sudah dapat Biasiswa Semester Enam sudah PNS Semester S2 Itu Biasiswa ya Dulu diambil Sepuluh orang Pegawai Dapat Biasiswa Semester S3 juga Lima ribu dokter Yang Biasiswa Alhamdulillah ya Itu Memanfaatkan Yang Biasiswa itu ya Jadi Satu dua tiga Itu Tiga-tiganya Bapak Merasa Dibantu oleh Ada yang Dari pemerintah Ada yang Dari Dari Biasiswa kerja Dulu itu dari Apa ya PT apa Itu Artikan ada Sponsor Sponsor Terus Yang Yang duanya Dari kampus ya Dari dapat Siapa yang kuliah Dulu pegawai kuliah Dibiayai gitu kan Empat semester Nah yang S3 ini memang Kalau itu berjuang ya Bertanding ya Dari lima ribu Peserta Diambil Seribu Diambil Se-Indonesia Tiga ribu ya Tiga ribu dibagi Kemudian seprovinsi Satu orang Bapak dulu dapat Kemudian Tiga puluh Tiga puluh provinsi Ada tiga puluh Dikirim ke Jogja ya Nah itu Alhamdulillah Kalau itu Ikut bertanding Dengan teman-teman ya Jadi Kita berusaha Memaksimalkan itu Yang Biasiswa itu ya Jadi Biasiswa juga Masuk di Entah dia Pemerintah Entah dia Swasta Itu juga bisa Mengalokasikannya Untuk dana Biasiswa Oke ini ya Biasiswa Ya Biasiswa banyak ya Dukungan Oke Nah ini Mungkin kegiatan CSR Yang dilakukan oleh Tadi ya Jakarta tadi ya Ketenaga kerjaan Jelas ya Ketenaga kerjaan Banyak Untuk Kejahteraan Keselamatan Dan kesehatan Tenaga kerja juga Memanfaatkan Dana CSR itu ya Program Keselamatan kerja Oke Kebijakan tanggung jawab Oke Itu ya Jadi Kita ini mengenal secara ini saja Mengenal secara Umum saja Nanti kalau kita sudah kerja di Lapangan Kerja di Perusahaan Kita akan tahu secara nyata ya Bahwa memang Memang ada ya Kegiatan Ya perusahaan Yang mengalokasikan Ke dana CSR CSR nya untuk Keperluan Kejahteraan Lingkungan sekitar Jadi kan Corporate nya perusahaan ya Responsibility ya Responsibility berarti Respon lingkungan sekitar ya CS S nya apa tadi C nya corporate ya Apa tadi Rifi S nya sosial ya Jadi Respon kepada Perusahaan Merespon kepada Lingkungan sekitar ya Sosial di sekitar Baik itu ya Silahkan nih Satu orang untuk Nanya saja ya Satu orang Nanti kalau pun Bapak Bisa Bisa jawab Kita diskusikan bersama Terkait dengan CSR ini Coba Ada yang nanya Satu orang Siapa nih ya Ini kayaknya Sudah semua ya Serina Ada ada orang Serina ada Atau siapa yang Mau bertanya Silahkan Terkait dengan Sebelum Bapak tutup ya Rivaldo ada gak Kira-kira Iya Pak Apa saja Silahkan Ini kan Kita Tanya Memahamkan Bahwa memang Ada CSR Dan itu Kita harus ketahui Di mata kuliah Sistem jaringan ini Gimana Rivaldo? Iya Jadi kan Di CSR itu Ada Setiap Masyarakatnya Misalnya PT Nah Misalnya PT Itu merugikan masyarakat Apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat tersebut Gimana? Ya misalnya Ada PT Gitu kan Itu merugikan masyarakat Atau lingkungannya Dilakukan oleh masyarakat Atau lingkungan itu Seperti apa Pak Bagusnya Baiknya Ya bagus ya Ini pertanyaan Bagus ini Kita PT Dia mendirikan PT Lalu kemudian Merugikan Ataupun Merugikan di masyarakat Di sekitarnya Apa yang harus kita lakukan Sebagai Apa ya Lingkungan di sekitar itu Ya karena Tadi sempat ada Satu Satu cerita yang Bapak Sampaikan tadi ya Ada satu PT Di tempat Bapak Lalu kemudian Ya katakanlah Tidak peduli Dengan Dengan Dilingkungan di sini Ini kan air ya Tempat Bapak Ini kan Komoro ya Untuk Produksi air gitu Ternyata Dia tidak Ini Tidak apa Tidak Tidak peduli lah Akhirnya Ada Salah satu Seorang guru Guru ya Tahun 2001an ya Ketika Bapak baru Pindah ke Sukamoro ini Dia Melakukan Apa ya Istilahnya Melaporkan ke ranah hukum Malah ya Ke pengadilan gitu kan Yang tadi Bapak Sempat Bapak ceritakan Proses-proses Ternyata ya Memang Tidak kuat ya Dia pengen Perusahaannya Berhenti gitu kan Tidak bisa Karena mereka Mereka sudah beli gitu kan Secara hukum Legal Mereka beli di tanahnya Di masyarakat sini Kemudian Cara undang-undang Dan Perizinan perusahaannya Sudah ada ya Hanya saja dengan Masyarakat sekitar Tidak peduli gitu kan Nah Akhirnya ya Kita kalah di ranah hukum Karena Melalui Apa ya Melalui Persoalan Apa ya Persuratan Dan lain-lain Jadi apa yang harus dilakukan Ketika kita Ada lingkungan sekitar Yang tidak peduli Ya satu-satu jalannya Tadi ada Yang Bapak ceritakan juga Tadi ada Ambil jalan tengah ya Kita mungkin perlu diskusi Nemui pimpinannya Bagaimana nih ya Kalau tidak ada Jalan Apa ya Ya minimal Punya Ya kita mengarahkan bahwa Masyarakat di sekitar sini juga Misalnya perlu ada Ada Apa ya Ada perhatian lah Dari perusahaan itu Jadi menurut Bapak yang memang harus Harus Berbicara secara Apa ya Dengan Dengan Melakukan pendekatan Melakukan Apa secara Musawarah lah ya Dengan perusahaan itu Dan tentu dengan cara-cara yang Apa ya Istilahnya kan Dengan Preposional lah ya Mungkin kita Mengadakan Apa Ada Kalau bisa Kalau bisa mungkin Dengan masyarakat sekitar ya Terus Bagaimana nih Penyelesaiannya gitu Supaya Masing-masing Masyarakat di sini Tidak ada Tidak ada Tidak dirugikan Dan PT-nya juga Berkembang Jadi Ambil jalan tengahnya itu Jadi Memang perlu duduk bersama Kalau ada seperti itu Kita tidak bisa Langsung Dah Bawa Ke ranah hukum aja Dibongkar Atau di apa gitu kan Atau kita misal di demo Mungkin kita dengan cara-cara Diplomasi lah ya Berarti kan kita harus Mencari cara itu ya Cara Kecuali Kalau memang Secara diplomasi Sudah tidak bisa Secara mupakat Tidak bisa Nah kan bisa melakukan Apa ya Kalau somasi kan Kalau ada persoalan Apa ya Tapi Intinya Mencari Dengan cara Jalan musawarah Kalau menurut Bapak sih Seperti itu ya Seperti yang Bapak di sini Ini masih ada sampai sekarang Dia buat PT itu Sudah kami Dari pengusir dia Tidak bisa Lebih baik Kami udah Pak Buatkan aja kami Itu Air Kran Ada 4 kran itu Nah Kapanpun Kalau ada masyarakat Yang keringan Karena airnya Disedot kan Tinggal Bawa jerigen Bawa apa Kesitu gitu kan Bawa Jerigen Atau Apa yang untuk Isi air ya Kemudian Atau ada yang punya Mobil yang ada tanki Bawa tankinya Sekalian Tapi nanti Dibagikan ke masyarakat Di sekitar sini Jadi itu aja Jadi kita Ambil jalan tengah Dan Itu tidak perlu Harus dengan Kekerasan Dan Biasanya ada Solusinya Kayak di sini Akhirnya kami Tapi Alhamdulillah Selama ini Ada kemarau sekali Pernah ada kering dulu Baru ngambil Ngambil dari situ Kalau Selain dari situ Di rumah-rumah Sudah Karena sudah cukup Ada ledeng Dan lain-lain Akhirnya tidak Sumur Juga ya Sekali-kali Ini apa Jarang Ini akhirnya Sampai sekarang Ya tetap ya Bertahan Kita merasa Bahwa Sudahlah Dia juga sudah Ngasih Perhatian secara Walaupun tidak maksimal Ya ada Nah itu yang Perlu kita lakukan Mungkin secara Diplomasi lah Bahasanya ya Secara Musawarah Bukakat Cari jalan tengahnya Seperti apa Karena Jika dengan Berkeras Kayaknya kita juga Karena mereka juga Kadang-kadang sudah Mempertimbangkan ini Kadang-kadang sudah Di Pertimbangkan nih Kalau ada masyarakat yang Rusuh-rusuh Yang ribut-ribut Ini Penyelesaiannya Jadi kadang-kadang kita juga Perlu Berhati-hati ya Jangan sampai Salah Langkah ya Kita memang Benar Tapi mungkin Cara-caranya yang salah Kan juga akan Berakibat patah Untuk kita ya Bahkan untuk Pribadi misalnya Seperti yang Bapak Ceritakan tadi kan Ada sampai Akhirnya sampai di penjara Kan Gara-gara ngurusin itu ya Ngurusin orang lain Kita juga Konyol akhirnya kan Karena mungkin Cara Menegurnya Cara Membuat perusahaan itu Sadar Kita salah ya Mungkin dengan Dengan sistem-sistem yang Arogan Kerasan Kemudian penghinaan Dan lain-lainnya Akhirnya Kita mau menyelesaikan Persoalan ini Kita kena pasal lain gitu kan Kena pasal Pencemaran Nama baik Pasal apa Akhirnya Masyarakat susah kita sekarang ini kan Jadi Mungkin perlu berhati-hati Kalau Ada perusahaan Kita Ada yang Ingin Melakukan Apa Negusasi Atau Apa tadi ya Kalau ada yang Dia tidak Memperhatikan di lingkungan sekitarnya Kita mungkin dengan pendekatan ya Melakukan pendekatan yang Lebih baik Mungkin itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sipa